Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan kami di jalan Amrita pada sore hari ini kita ingin jalan-jalan berburu kuliner yaitu di warung Kelangenan yang berlokasi di jalan Patangpuluan ya jadi pada sore hari ini perjalanan kita dimulai dari kawasan ringrut utara atau jalan bajajaran kemudian melalui jalan Kaliurang kemudian kawasan Tugu kemudian nanti melalui Malioboro alun-alun utara dan nanti menuju jalan Patangpuluan oke teman-teman ikuti perjalanan kami ke warung Kelangenan teman-teman saat ini kita baru melintas di underpass kendungan atau perempatan kendungan kita berbelok ke arah selatan ke arah jalan Kaliurang nah teman-teman kalau kita perhatikan lalu lintas di sini lancar ya tidak ada kemacetan sangat sekali dulu sebelum underpass kendungan dibangun di sebelah kanan kita atau jalur yang menuju arah utara biasanya macet ya dan kemacetnya cukup panjang tapi setelah dibangun underpass sangat-sangat mengurangi kemacetan di kawasan ini teman-teman ya selamat menikmati 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 nah teman-teman disini terlihat ada kepadatan lalu lintas ini karena di depan sana ada lampu merah Jalan Kaliurang Selokan Mataram ya atau Lampu Merah Bulak Sumur Dan kalau kita perhatikan ya Saat ini Di awal Agustus ini Banyak teman-teman dari Mahasiswa baru UGM Yang melaksanakan OSPEC dan ini kebetulan mereka Baru bubaran teman-teman ya Saat ini kita sudah Memasuki kawasan kampus UGM Saat ini kita Berada di Bulak Sumur Catur Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta Di sebelah kiri kita itu tadi adalah Kantor pusat Universitas Gejamada teman-teman ya Nah teman-teman kalau kita perhatikan Di sebelah kiri tadi ada yang Baru memasang tenda Kemudian di depan kita ini sudah Kanan-kiri berdiri tenda ya Dan memang di tempat ini Terkenal dengan kuliner malam ya Biasanya persiapannya mulai sore seperti ini Kemudian nanti sampai malam ya Dan tempat ini terkenal Sebagai salah satu pusat kuliner ya Di kawasan Jogja Utara teman-teman Kalau kita perhatikan ini Di sebelah kiri kita ini ada Warung SS ya Warung SS ini termasuk Salah satu lapak kuliner pionir ya Di kawasan ini teman-teman ya Nah teman-teman Kalau kita perhatikan lalu lintas Mulai padat ya di sini ya Dan kelihatannya di depan sana sudah mulai macet ya Kita ingin mencari jalan alternatif ya Nanti kita mau ke kanan ya Dan nanti akan langsung tembus ke jalan C.C. Siman Junta Karena kalau kita lewat sini Akan terus ke sana nanti Takutnya terlalu malam ya teman-teman ya Nah teman-teman saat ini Kita sudah berada di jalan C. Siman Junta Nah kita terus berjalan ke arah selatan Nanti menuju jalan Jenderal Sudirman Nah saat ini teman-teman kita berada di pertigaan terban Kita akan berbelok ke arah kanan Ke arah jalan Jenderal Sudirman Nah di depan kita teman-teman Ini adalah kawasan Tugu Palputih Jogja Atau Tugu Jogja Dan dari sini kita akan berbelok ke arah kiri ya Ke arah jalan Margo Utomo Jadi kita akan ke arah selatan teman-teman Nah saat ini kita berada di jalan Margo Utomo Terlihat lalu lintas masih lancar ya teman-teman ya Kita masih akan terus berjalan ke arah selatan Nah teman-teman di sebelah kanan ini adalah stasiun kereta api Tugu Jogjakarta Jadi kita akan berbelok ke kiri ke arah jalan Keleringan Sekarang kita berada di jalan Keleringan Nah di depan kita ini ada beberapa pelang penunjuk jalan warna hijau putih Nah teman-teman tinggal memilih ya Kalau untuk ke Malioboro kita ambil ke mepet ke arah kanan Sementara kalau untuk menuju ke jalan Abu Bakar Ali Kemudian tembus ke Kerido Sono Itu mengambil jalur yang sebelah kiri teman-teman Nah saat ini kita sudah berada di jalan Abu Bakar Ali Di sebelah kanan kita ini adalah pusat parkir Abu Bakar Ali Yang lantai 1 digunakan untuk parkir bus ataupun mobil Kemudian yang lantai 2 dan 3 digunakan untuk parkir motor Saat ini kita berada di jalan Malioboro Kalau kita perhatikan ya di sebelah kiri jalan Di sini ada yang namanya teras Malioboro 2 Nah teras Malioboro 2 merupakan tempat relokasi Dari para PKL yang dulu berjualan di jalan Malioboro teman-teman Nah tempat relokasi ini ada 2 Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 Nah kemudian teman-teman di depan kita Di sebelah kiri kita ini ada Malioboro Mall Dan di sini terlihat lebih rame dari tempat yang tadi kita lewati Nah di depan Malioboro Mall ini merupakan salah satu spot favorit Bagi wisatawan ya teman-teman ya Untuk menikmati suasana Malioboro Nah saat ini kita berada di jalan Margo Mulyo Kalau kita perhatikan ya di sebelah kanan kiri trotoar Biasanya kalau malam hari terutama pas weekend itu sangat rame ya Di kanan kiri kita Karena ini mungkin sore hari Jadi tidak terlalu rame ya Pada hari ini Dan kebetulan hari ini juga bukan weekend ya teman-teman ya Jadi tidak terlalu rame Jangan lupa rame ya Nah teman-teman saat ini kita sudah berhame Berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta Kalau kita perhatikan Seperti ini suasana ya teman-teman ya Kawasan 0 km Yogyakarta Di sini terlihat Sudah banyak bendera yang dipasang ya Karena memang bulan ini sudah awal Agustus Jadi sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan RI ya Tanggal 17 Agustus Dan kita masih berjalan di jalan Panguraan Di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta Nah sebagai tambahan informasi Bahwa sejak tanggal 3 April 2022 Di alun-alun utara ini dilakukan proyek penggantian pasir ya Jadi penggantian pasir ini ditujukan untuk Mengembalikan kondisi tanah seperti semula ya Dan hal ini juga merupakan Langkah keraton Mengayuk Yogyakarta Diningrat Dalam merawat aset-aset Kagungan Dalem Selain itu sebagai bentuk Dukungan dalam mewujudkan Jogja Sebagai kota warisan dunia Dan saat ini proyek tersebut Sudah berhasil dituntaskan teman-teman Nah teman-teman saat ini kita berada di jalan Roto Wijayan Di depan kita Ini ada pertigaan Merupakan pintu masuk obyek wisata keraton Ngayuk Yogyakarta Diningrat Dan buat teman-teman yang pengen berwisata Mengenal lebih dekat tentang keraton Yogyakarta Bisa mengunjungi di jalan Roto Wijayan teman-teman ya Nah teman-teman Di depan kita ini ada Pasar ngasem atau pelasa ngasem ya Pasar ngasem dulunya merupakan pasar burung Sejak tahun 2010 Pasar burung dipindahkan ke Pasti Yogyakarta Jadi pasti adalah pasar sarwa dan tanaman hias Yogyakarta Yang berlokasi di jalan Bantul Saat ini kita berada di Perempatan Patang Puluhan Dan di depan kita ini merupakan jalan Patang Puluhan Dan sebentar lagi kita akan sampai di Lokasi kuliner teman-teman ya Jadi warung Kelangenan Yang berlokasi di jalan Patang Puluhan Nah teman-teman inilah warung Kelangenan Warung Kelangenan terletak atau berlokasi di jalan Patang Puluhan nomor 28 Patang Puluhan Wirobrajan kota Yogyakarta Nah seperti inilah suasananya teman-teman ya Suasana di dalam warung Kelangenan Kalau kita perhatikan disini Meskipun sajian makanannya murah Karena termasuk makanan angkringan Tapi disini tempatnya bersih Kemudian rapi dan tertata Jadi seperti ini suasananya teman-teman ya Nah teman-teman dilihat dari tempatnya Ada yang menyebut bahwa Tempat makan ini atau warung makan ini Merupakan angkringan modern ya Ya kalau dilihat dari menunya Kemudian konsep penyajiannya dan harganya Memang ini merupakan tipe angkringan Nah teman-teman kalau kita perhatikan Di depan kita ini ada yang membakar Sendiri atau membakar masing-masing Menu sate-satean ya Dan memang ini merupakan salah satu keunikan Dari warung Kelangenan ini Jadi ada pengalaman membakar hidangannya sendiri Jadi tiap kali memesan pelayan Atau pegawai disini akan menawarkan Alat bakaran seberana Kemudian ada saus yang bisa dioleskan Untuk membakar sate Dan ini merupakan satu pengalaman yang berkesan ya Menurut kami Sehingga cukup unik ya Tempat makan ini atau warung makan ini teman-teman Nah kemudian yang menjadi keunggulan tempat ini Adalah menunya sangat lengkap ya Jadi disini ada sekitar 15 menu nasi kucing Kemudian juga ada 25 aneka sate ya Dan serta aneka wedang ya Dan teman-teman tinggal memilih sesuai dengan selera dan menu masing-masing yang digendaki Dan disini juga ada menu roti dan pisang bakar Kalau kita perhatikan disini harganya juga sangat terjangkau ya teman-teman ya Ini kalau kita perhatikan ini ada menu nasi ya Nasi kucing Dan harganya Kalau kita rata-rata sekitar 3 ribuan teman-teman ya Ada nasi jamur Kemudian nasi teri Kemudian nasi pindang Banyak sekali ya teman-teman ya Tinggal memilih sesuai dengan selera masing-masing Nah ini untuk menu minumannya teman-teman ya Ada teh kemudian kopi dengan berbagai macam varian Susu Kemudian minuman tradisional juga ada disini Jadi lengkap sekali ya teman-teman ya Nah yang ini untuk aneka sate nya teman-teman Jadi nanti bisa dibakar di tempat bakaran yang disediakan ya Oleh petugas disini teman-teman ya Dan ini harganya juga sangat terjangkau ya Rata-rata disini 3 ribuan teman-teman ya Nah teman-teman disini ada berbagai macam sate-satean ya Antara lain tempe bacem Kemudian sate bakso Kemudian ada misuwa Kemudian sate usus Kemudian ada sate gembus Kemudian ada sate jamur Nah untuk harganya Itu sudah tercantum di bawah namanya ya Jadi contohnya untuk sate jamur disini ada tulisan 2,5 Jadi itu 2.500 teman-teman ya Dan masih banyak lagi Berbagai macam menu sate-satean disini Teman-teman tinggal memilih sesuai dengan selera masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih mas Nah karena tempatnya yang nyaman Bersih dan harga makanannya juga murah Dan Pokoknya tidak mengecewakan ya teman-teman ya Sehingga Presiden Jokowi dan keluarga juga sempat lempir disini teman-teman pada tahun 2019 Nah ini menu yang kita pesan ya teman-teman ya Ada neka nasi Kemudian bihun Pis pisang cumi Otak-otak Dan lain-lain ya Minumannya Kita pesan Kopi Robusta Kemudian juga ada Wedang kelangganan ya Dan disini juga kita bakar sendiri ya Sate-sateannya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman demikian perjalanan kami pada sore hari ini di warung Kelangenan Dan Menurut kami tempat ini kami rekomendasikan Karena pertama harganya murah Kemudian tempatnya bersih Kemudian Kualitas makanannya juga bagus Dan disini lokasinya juga Masih di kota Yogyakarta Jadi relatif mudah dijangkau Dan Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Maturnun Terima kasih sudah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!